Oke, selamat datang di pertemuan ke-9 materi hari ini adalah tentang State Manager. Ada 4 bagian yang akan dibahas, yang pertama adalah pengenalan dulu apa itu State Manager dan kenapa kok kita wajib menggunakannya. Yang kedua, nanti kita akan mempelajari predefined method dan property dari State Manager. Yang ketiga adalah kita akan memahami masing-masing State Function yang ada di dalam State Manager. Dan yang keempat, tidak kalah pentingnya adalah memahami berbagai macam jenis pengaturan proyek, pengaturan file-file proyek kita agar cocok dengan apa yang kita inginkan. Oke, kita mulai dengan bagian yang pertama yakni apa itu State Manager dan kenapa kita wajib menggunakannya. Oke, selama ini kalau kita membuat game berbasis Vaser atau DUT di HTML Game Engine, kita bikinnya selama ini hanya satu file, inisialisasi engine-nya di satu file yang sama, pembuatan variable di satu file yang sama, hingga logic game-nya juga di satu file yang sama. Nah, ini sebenarnya problematik kalau Anda mau mengexpand game Anda lebih lanjut. Mau menambahkan fitur tambahan, mau memperbesar ruang lingkup game-nya, ini akan lebih susah. Jadi, apa itu State Manager? State Manager adalah bagaimana caranya Vaser membagi-bagi, memilah-milah game Anda menjadi beberapa modul-modul yang terpisah. Istilahnya modular, oke, misalkan ada State yang menghandle preloader, State yang menghandle main menu, State yang menghandle level selection, dan seterusnya. Semua State ini pada umumnya akan terpisah-pisah menjadi beberapa file, oke. Jadi, kalau Anda mau mengedit suatu bagian, tidak perlu membuka satu file yang sama dengan ribuan program di dalamnya, cukup membuka file yang relevan terhadap apa yang Anda edit. Jadi, tujuannya memisah-misahkan game kita menjadi beberapa modul-modul yang lebih kecil, sehingga memudahkan kita manage di kemudian hari. Itu, apa, dasar pentingnya kita menggunakan State Manager, oke. Ada dua golden rules tentang State itu tersendiri. Yang pertama adalah, kita bisa punya banyak State, tapi hanya ada satu State yang aktif, ya. Tapi tentu saja kita bisa berpindah-pindah State dengan mudah, oke. Yang kedua adalah, State bukan display property. Oke, artinya, State itu cuma berisi fungsi-fungsi dan property yang akan kita pakai, oke. State bisa berisi fungsi create, bisa berisi fungsi update, render, dan seterusnya. Kalau memang State itu tidak memiliki fungsi update dan render, maka tidak akan muncul gambar apa-apa, ya. Jadi, sekali lagi, State tidak sama dengan display property. Jadi, bisa jadi State itu hanya dipakai untuk preload, bisa jadi State itu hanya dipakai untuk initialize variable-variable global, bisa jadi seperti itu. Atau untuk game utamanya, oke. Nah, kita akan langsung coba menerapkan, ya, menerapkan States, oke. Oke, pertama-tama Anda download dulu aset-aset Wix9, ya. Kita perlu itu masukkan ke dalam XMPP folder Anda. Jadi, di sini saya akan create new folder Wix9. Lalu, aset-aset yang saya download, ini ya, saya akan masukkan ke dalam Wix9. Saya create folder di dalamnya assets, oke. Lalu, Anda masukkan ke dalam sini, oke. Selanjutnya, tentu saja kita perlu Vesermin.js di Wix9. Masukkan ke dalam yang sama. Kemudian, kita akan membuat file HTML-nya. Saya simpan di sublime, ya. Saya akan masuk ke mob.gd.wix9. Saya kasih nama index.html, seperti ini, oke. Nah, kita mulai dengan HTML buka. Oke, kita mulai dengan ini ya, skrip. Masukkan dulu Vesermin.js-nya. Wix9.statedmanager. Skrip. Source. Vesermin.js. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, kita punya dua JS baru, state-a.js sama state-b.js. Oke, kita akan menambahkan yang sama ya. Jadi, skrip source-nya state-a.js, artinya adalah text.javascript. Dan yang kedua, state-b.js. Nah, Anda bisa lihat, saya sudah punya dua buah state, state-a dan state-b. State-a nanti akan dipakai untuk preload asset, ya. Sedangkan state-b-nya adalah untuk menampilkan gambarnya di layar. Simple seperti itu. Oke, nanti di bagian keempat Anda akan melihat contoh yang lebih aktual ketika membuat game sebenarnya. Dengan beberapa macam state. Oke, nah. Kemudian di bagian body. Ya, di bagian body. Ini kita buka skrip dulu. Biasanya saya lambatkan style margin node padding opixel seperti ini. Oke. Skrip-nya adalah, pertama-tama kita bikin facial gip, ya. Engine-nya kita setup dulu, 800,600 untuk layarnya. Nah, biasanya kita menspesifikasikan beberapa parameter tambahan. Saya kasih contoh ya, yang kemarin Anda ketika create game engine, Anda akan lihat ada ini ya, faster auto. Kemudian ada sebuah ray, sorry, sebuah objek yang berisi beberapa function yang kita define. Nah, untuk state manager ini, Anda tidak perlu memberikan yang bagian akhir ini ya. Bagian akhir ini tidak usah dipakai. Nah, seperti ini. Jadi, Anda tidak perlu men-define parameter untuk men-define fungsi-fungsi preload lah, create, create, dan seterusnya. Kenapa? Karena, kalau sebelumnya kita lakukan ini di satu halaman yang sama, untuk preload, create, dan seterusnya bisa dilempar ke state masing-masing. Jadi, artinya preload-nya bisa beberapa kali, create-nya bisa beberapa kali, update-nya bisa beberapa kali, masing-masing state bisa memiliki fungsi-fungsi yang sama. Jadi, kita tidak lakukan di awal sini. Kemudian, kita mau menambahkan state. Untuk menambahkan state, kita simpel saja, panggil game state dot add. Kemudian, kita beri nama state A. Oke, selanjutnya adalah kita define nama state-nya atau nama objek state-nya. Nama objek state-nya. Kita tulis mygame dot state A. Oke. Nah, mygame ini dot mygame dot state A atau state A ini adalah objek state tersebut. Objek state tersebut. Sedangkan mygame adalah objek global, ya, objek global dari game-nya sendiri. Kemudian, objek global ini akan memiliki dua state, state A dan state B. Pertanyaannya, kapan kita menciptakan mygame ini? Oke. Mygame ini akan diciptakan di state A.js, bagian awal. Oke. Nanti akan saya lihatkan contohnya. Kemudian, kita juga harus men-define dulu state B. Seperti ini. State B. Ingat ya, kalau Anda punya 10 state, Anda harus define dulu 10-10-nya di sini. Oke. Jangan lupakan itu. Nah, selanjutnya, golden rule yang pertama. Even Anda punya banyak state, hanya ada satu state yang aktif. Oke. Oleh karena itu, untuk mengaktifkan sebuah state, kita tinggal menjalankan game dot state dot start. Kemudian, nama state-nya apa? Game dot state dot start. Kemudian, ini adalah nama atau key state tersebut. Ya. Ingat, key ini harus unique. Ya, tidak boleh kembar. Nah, state A-nya akan di-launch, dijalankan. Pertanyaannya adalah, apa isi state A? Oke. State A, yang pertama-tama adalah harus men-define mygame ini dulu. Supaya ini tidak error. Oke. Kalau Anda paksa jalankan sekarang, tentu saja bisa error ya. Saya coba saja langsung. X9. Nah. Blank screen. Ya. Nah, not found ya. State A.JS not found. Even engine-nya running, tapi state A-nya not found, state B-nya not found, mygame-nya apalagi. Oke. Langsung saja, teman-teman, kita akan masuk ke state A.JS, atau membuat state A.JS. Kalau belum, lalu kita isikan programnya. New file, simpan. Kali ini Anda kasih nama state A.JS. Javascript. Oke. Simpan. Nah, ini adalah file javascript. Ini index.html, ini file javascript. Oke. Pertama-tama, Anda bikin mygame. Sama dengan, seperti ini. Far mygame, sama dengan kurung-kurawal buka, titik koma. Ini artinya apa? Kita membuat objek mygame. Kosongan. Objek kosongan. Oke. Kurung-kurawal buka, kurung-kurawal tutup. Oke. Lalu, kita define, ini state A.JS. Kita define mygame state A-nya, kita bikin function dalam kurung game, di mana game ini asal-usulnya dari engine-nya. Lihat ini. Far game. Jadi, kalau Anda sudah define sebelumnya, misalkan far game, maka variable ini bisa dipakai di state-state di bawahnya. Oleh karena itu, jangan sampai kebalik, ya. Jadi, kalau misalkan Anda manggilnya gini, tentu saja error. Oke. Jangan sampai kebalik. Oke. Jadi, langkah pertama adalah Anda membuat mygame, kita define state A, objek state A. Ini adalah sebuah function di mana parameternya pasti game itu sendiri. Ya, objek game engine-nya itu sendiri. Jadi, langkah pertama untuk membuat state adalah Anda buat seperti ini, mygame.state A, di mana state A ini sama persis yang Anda define di sini. Oke. Sama dengan function dalam guru game. Game ini adalah objek yang dipasing dari sini, ya. Masuk ke dalam state-nya. Oke. Nah, kemudian kita bikin kelasnya, kelas state-nya. Ini javascript lama, javascript lama tidak punya key class, gitu ya. Tidak seenak kita bikin kelas pada bahasa lain. Tapi ini bisa bekerja seperti layaknya, seperti kelas pada umumnya. Untuk membuat kelas dari state A, caranya adalah menggunakan keyword prototype. Oke. Tidak lupa di titik koma di sini. Preboot prototype. Nah, di dalam prototype state A ini, kita bisa memasang berbagai macam metode untuk state itu sendiri. Misalkan, tadi yang pernah saya bahas tentang preload, create, update, render, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk state A ini, fungsinya adalah untuk preload. State A berfungsi sebagai preload assets. Oke. Jadi, saya akan memasang preload. Seperti ini. Oke. Lupa fungsinya. Seperti ini. Kemudian, koma, create. Ya. Kita punya dua. Preload dan create. Lalu, kita akan meng-load dua aset. Sky dan Fate. Kalau di game-game kita sebelumnya, kita memanggil game.loadImage. Di sini Anda bisa ganti menjadi disk. Disk atau state A itu sendiri, karena state A-nya sendiri sudah punya referensi ke variable game engine-nya. Jadi, Anda bisa refer menjadi disk. Oke. Disk.load.image. Kasih key background. Kemudian kita akses assets. Ini ya. Mana ya? Ini assets. Sky.jpg. Sky.jpg. Kemudian, disk.load.image.fade assets.fade.png. Nah, itulah fungsi preload untuk meliut akses. Nah, sedangkan fungsi create-nya, ya. Fungsi create-nya, kita akan berpindah state. Kita berpindah state dari state A menuju state B. Kenapa kok state start-nya tidak dilatakan di preload, ya. Nanti ada penjelasannya di belakang, tapi saya jelaskan dulu. Fungsi preload ini sebenarnya dia dijalankan berkali-kali, ya. Lebih tepatnya preload, render, preload, render. Sampai kapan? Sampai dua gambar ini selesai ter-reload dengan sempurna. Baru setelah itu, preload akan mencari fungsi create kalau ada. Setelah fungsi create ada, ini hanya akan dijalankan satu kali. Nah, di fungsi create ini, paling tepat, paling cocok kalau kita mau berpindah state. Oke. Untuk berpindah state, kita tinggal panggil state start state B. Oke. Ini ujian untuk pindah state. Nah, kita akan simpan dulu, teman-teman. Kita reload. Kita lihat error-nya dulu. Konsul. Nah. State B is not defined, is not found. Oke. Tapi tidak ada error di state A. Jadi aman jaya. Oke. Jadi, teman-teman, sekali lagi, my game ini kenapa bisa dipakai? Kenapa? Karena saya sudah includekan scriptnya state A.js, di mana bagian awalnya dia bikin for my game, sehingga my game-nya ini bisa dipakai di sini, bisa dipakai di sini. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin state B. Simpan. State B.js. Oke. Caranya sama dengan state A. Pertama-tama untuk membuat state B, Anda ketik my game, state B sama dengan function game. Sorry. Nah, kemudian, sama juga serendahnya, kita mesti bikin prototype. Prototype. Type. Ya. Ini ibaratnya seperti kita bikin kelas. Dan isinya adalah, kita lihat dulu isinya. Nah, ini state B kita. Oke. State B kita cuma ada create-nya. Memang ini kita tidak bikin game. Tidak ada animasi yang bergerak, bukan tidak ada animasi yang bergerak. Tidak ada sesuatu yang perlu dicek, collision lah, dan sebagainya. Sehingga di state B ini tidak ada state, method update, ya. Tidak ada. Oke. Di sini cuma ada create function. Seperti ini. Create function seperti ini. Nah. Perhatikan ada sesuatu yang baru di sini. Yakni, di state B, di state B ini, kita bisa men-define global variable. Global variable, misalkan, this.background, this.girls. Ini sama seperti kita bikin seperti ini. Ya, sebelumnya. Pernah, ya. Ingat, ya. Tapi di sini saya kasih this, supaya nyantol di objek state B-nya. This.girls. Bukan nyantol di state B-nya, tetapi nyantol di game-nya. Sehingga ini berlaku global. Ya, bisa diakses di mana-mana. This.background, this.girls. Ini adalah nama variable. Kemudian kita bikin background-nya. This.background sama dengan add sprite, ya. This.add sprite. Posisinya 0,150. Dan kita ambil background. Itu koma. Oke. Demikian pula dengan untuk yang girls-nya. This.girls sama dengan this.add sprite 0,150 fit. Jadi kita akan kasih nama fit. Oke. Kemudian kita mau animasikan gambar girl-nya. Oke. Sebelum dia animasikan gambar girl-nya. Ini saya akan refresh dulu. Nah. Ini wujudnya, teman-teman. Tidak jauh beda dengan game yang Anda buat sebelumnya. Cuma kali ini ada state A, state B. State A dipakai preload. State B adalah main game-nya. Oke. Di sini, girls-nya mau saya bikin animasi tweening. Menurut dokumentasi divisor, untuk two yang ini, parameter pertama adalah apa yang dirubah, property apa yang dirubah, X-nya, width-nya, height-nya, dan seterusnya. Kemudian durasinya berapa lama, ini millisecond, ya. Jadi kalau tadi titus 8000 berarti 8 detik. Kemudian percepatan perlambatan, kita menggunakan linear, ya. Auto start, ini artinya true, artinya dia akan otomatis di true, jadi bukan di loop, ya. Otomatis di true. Kemudian delay, delay di sini, berapa detik animasinya di pause dulu sebelum dijalankan. Kalau di sini 0, berarti tidak ada delay sama sekali. Seperti yang Anda lihat di sini, 0, no delay at all. Kemudian repeat, apakah di loop? Nah, jika 0 berarti tanpa repeat, tanpa loop, yoyo ini artinya dia twinning-nya di reverse atau enggak. Misalkan dia gerak ke kiri, mau dikebalikan lagi ke kanan enggak? Jadi, nanti gerakannya seperti yoyo, kiri, kanan, kiri, kanan, seperti itu. Jadi ini kita kasih true, supaya dia seperti yoyo, oke. Nah, teman-teman, kita akan coba lihat hasilnya. Kiri, min 800, kan, ya, ke kiri X-nya. Kemudian setelah jedok ke kiri, dia akan di reverse balik ke posisi X0 ini. Oke, jadi, teman-teman, kita lihat bahwa game kita punya dua state, state A dan state B, di mana state A ini berfungsi sebagai preload, isinya cuma dua fungsi, preload dan create. Create-nya kita panggil state B. Di dalam state B, kita define dua sprite ini, background and girls, kemudian kita lakukan twinning, seperti itu. Ya, jadi ini fungsi state kita bisa memanage, misalkan game kita menjadi beberapa manageable chunk atau modular. Terima kasih.